halo halo guys welcome to channel Arya Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bingung tinggal sama update-update Mimin iklannya jangan di-skip pojajan Mimin oke Mimin doubling aja guys disini ceritanya si Tensho sama si Yuzu lagi romantis-romatisan Tensho jangan katanya Yuzu guys si Tensho coba itu Yuzu tuh nggak sadar kalau di sampingnya tuh ada anaknya guys terus ke tepok udah tuh anaknya tuh ya mau nggak mau bangun dah anaknya bangun guys Tensho jadilah anak yang baik jangan menangis salah sendiri bukan di tempat lain malah disitu ya kan guys ayo ibu peluk gagal nih kata Yuzu Tensho gagal 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 kalau udah di ujung kali kata dia apa yang aku lakukan hea bayi ada di samping bagaimana bisa aku berbuat kekacauan dengan Tensho lain keakli aku hanya bisa melakukannya saat tidak ada bayi katanya guys Yuzu dimana Teng An yang bayi yang setengah ors itu nih guys namanya Teng An aku memberikannya kepada Reh sebelum dia pergi lagi pula Teng An tidak bisa dibawa keluar tidak ada yang merawatnya di rumah jadi ya kamu harus mengingatkan aku untuk membawanya kembali Yuzu apakah kamu benar-benar bertekad untuk membiarkan Reh membawa pergi Teng An sebenarnya si Tensho juga nggak tegaan tapi ya mau gimana aku juga tidak ingin Teng An meninggalkan kita tapi jika Teng An tinggal di suku dia hanya akan bersembunyi selama sisa hidupnya selain itu karena Teng An tidak pernah muncul semua orang jadi curiga sama Teng An guys saat aku mengajak Teng Si dan Teng yang lainnya keluar dari ini dia cerita nih guys ceritanya si Yuzu sama Teng Siu apa yang terjadi yang kemarin begitulah adanya sekarang suku penuh dengan orang-orang katanya gitu guys jika Zina memanfaatkan masalah tersebut aku khawatir Teng An akan benar-benar dalam bahaya Yuzu jangan khawatir aku dan Jono akan menanganinya sini sih temen kecil temen kecil lagi ngamun nih guys Nona aku kembali kayak gitu hah Liu Feng kamu kembali apakah kamu mendengar sesuatu tentang Yizu orang-orang di Daze memuji Yizu dia dapat pengidentifikasi banyak spesies mencari makanan baru mengetahui cara menamun pakaian membuat pemikar, menanam tanaman dan lain-lainnya kayak gitu oh iya ngomong-ngomong tembok kota yang kamu puji saat pertama kita kali datang itu dibangun atas bimbingan si Yizu dia kalah telak guys ada wanita yang luar biasa di suku sekecil ini katanya Nona kamu memiliki status bangsawan apa yang kamu inginkan dari seorang pejuang mengapa harus terobsesi gitu kurasa Tengsiao sama Nona gak pantas sama sekali katanya dia gitu guys intinya Liu Feng diam jangan bicara buruk tentang Kak Tengsiao katanya gitu guys kinta udah buta ini dia guys maaf Nona katanya gitu guys lain kali jangan diulangin lagi sebenernya jika kamu benar-benar ingin mendapatkan Tengsiao kamu tidak harus melawan wanita itu lebih baik membiarkan penjaga yang ditempatkan di luar kota untuk membawa orangnya langsung kembali kota bisnis master menurungnya tidak aku ingin membuktikan kepada Kang Tengsiao katanya jika aku lebih baik dari Zhu jadi dia pasti akan jatuh cinta padaku bagaimana jika dia masih tak ingin kembali bersamamu nusuk banget kan guys aku tidak akan kalah katanya guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton